Setidaknya kita mengenal beliau sebagai Habib Walaupun kalau kita telahah Ini bukan hanya bicara tentang Habib Bahar Tetapi ini bicara tentang para habaib Yang nasabnya bertemu di orang yang bernama Alwi Atau kita sebut dengan Bani Alawi Begitu ya yang kita kenalnya Robitoh Alawiyah Perhatikan dengan kepala dingin Jangan berkomentar melebihi dari kemampuan kita Karena orang yang Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama cong abdi channel AADJ Terkait pernyataan Kiai Haji Imaduddin Ini betul-betul menjadi perhatian Terutama di kalangan para peneliti silsilah Silsilah zuriyah keturunan Rasulullah S.A.W Dari kalangan para habaib di Indonesia ini Dari kalangan Habib yang kita kenal Ba'alawi Dan juga dari kalangan zuriyah Rasulullah Dari keturunan Wali Songo Apa yang menjadi rujukan Kiai Imaduddin ini Sehingga beliau macam meragukan tentang keabsahan Ketersambungan para habaib ini Terut zuriyah Rasulullah S.A.W Ini terkait dengan penelitian-penelitian beliau Dari berbagai hazanah kitab-kitab silsilah Lebih jelasnya kita sampaikan Ini salah satu voice rekaman Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa azwajihi Wa durriyatihi Wa ahli baytihi Wa ashabihi Wa tabiin Wa tabiin tabiin Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaubiddin Perhatikan Jangan ada kebencian kepada siapapun Jangan baper Jangan bersikap lebih dari kapasitas kita Ini sudah kadung menyebar di internet Maka saya akan kupas secara tuntas Semoga tidak ada tersisa apa-apa lagi Jadi mohon diperhatikan secara utuh Ini adalah hasil riset Dari Kiai Haji Imaduddin Husdi Pengasuh Pondok Pesantren Nahdatul Ulum Atau NU Kalau disingkat ya Dimana beliau juga aktif Di MUI Banten Sebagai ketua Fatwa MUI Banten Perlu diingat bahwa ini bukan suara MUI Banten Walaupun pelakunya Atau Yang melakukan riset adalah ketua fatwa MUI nya Ini adalah dari personal beliau Bukan atas nama MUI Banten Kenapa kita sebut MUI Banten Ya biar kamu tahu bahwa orang ini bukan orang sembarangan Artinya orangnya jelas Sehingga risetnya pun Mesti adalah sesuatu Yang ada kajian ilmiahnya Bukan hanya orang iseng-iseng Begitu ya Yang bernama Alwi Atau kita sebut dengan Bani Alawi Begitu ya Yang kita kenalnya Robi Toh Alawiyah Perhatikan dengan kepala dingin Jangan berkomentar Melebihi dari kemampuan kita Karena orang yang bertindak Melebihi dari kapasitasnya Itu celaka Kamu punya uang seribu Kok sok sok iyes Nawar baju yang harganya 2 juta Kan gak waras ya Ini kajian ilmiah Bicara isi kitab Bicara ilmu Bukan cacimaki Bukan narasi kebencian Ada closingnya nanti yang sangat indah Dari Kiai Imaduddin ini Tetapi mari kita mulai bahas poin per poin Saya narasikan secara sederhana Semoga bisa difahami Telah tentang kesahian Habib-habib Di bawah Robi Toh Alawiyah Atau Bani Alawi Itu mesti berporos kepada Apakah Alawi ini Keturunan Rasulullah S.A.W. atau bukan Lalu yang disoroti adalah Ayah dari Alawi ini Yang sudah dikenal yaitu Ubaidillah Apakah Ubaidillah itu adalah putra dari Ahmad Al-Muhajir Sementara kalau Ahmad Al-Muhajir itu Sudah tidak ada permasalahan Beliau sudah sohih Keturunan Rasulullah S.A.W. Dari jalur Sayyidina Hussein Telahnya adalah Menggunakan kitab-kitab Yang paling mendekati Ini ada kitab Karya Al-Ubaidili Yaitu Tahzibul Ansab Dimana Al-Ubaidili ini Masih sezaman hidupnya Dengan Ubaidillah Ketika Ubaidillah wafat Syekh Ubaidili ini Usianya sekitar 63 Tetapi ternyata Di dalam kitab beliau Ketika menjelaskan tentang putra Dari Ahmad Al-Muhajir Cuma menyebut satu nama Yaitu Muhammad Tidak menyebut nama lain Tidak menyebut Ada orang bernama Ubaidillah Sebagai putra Dari Ahmad Al-Muhajir Artinya kitab abad keempat dan kelima ini Tidak mengkonfirmasi Ada orang bernama Ubaidillah Nasabnya bersambung kepada Rasulullah lewat jalur Ahmad Al-Muhajir Begitu Kemudian Tetap di abad kelima Ada ulama yang Ahli Nasab Atau An-Nasabah Yang juga seorang Sayyid dan Sharif Yaitu Sayyid Najmuddin Al-Umri Wafat 490 Berarti Setelahnya Al-Ubaidili Menulis kitab Yang berjudul Al-Mabdi' Fi An-Sabit Talibin Artinya kitab tentang Nasab-Nasab Rasulullah S.A.W Disitu ternyata Lagi-lagi hanya menyebut Satu nama Dari putra Ahmad Al-Muhajir Yaitu Muhammad Tidak menyebut Ada orang bernama Ubaidillah Jadi sudah dua kitab yang klasik Tidak mengkonfirmasi Ada Ubaidillah Bernasab kepada Ahmad Al-Muhajir Begitu Kemudian Masih di abad kelima Ada seorang Sayyid juga Ibnu Toba-Toba Beliau menulis kitab Yang berjudul Montaqolatu At-Tolabiyyah Jadi sama ya Tentang Nasab-Nasab Rasulullah Ke bawah Ini Semuanya Ulama Ahli Nasab Al-Nasabah Al-Ubaidili Najmuddin Al-Umri Termasuk Ibnu Toba-Toba ini Sama-sama Ahli Nasab Dan kebetulan Mereka juga adalah Keturunan Rasulullah S.A.W Di dalam kitab ini Belum ada orang Bernama Ubaidillah Karena ketika Menyebut putra Dari Ahmad Al-Muhajir Sama dengan Kitab sebelumnya Yaitu Hanya menyebut Satu nama Bernama Muhammad Bin Ahmad Al-Muhajir Berarti Fiks Dari tiga kitab Di abad kelima ini Yang disebut Sebagai putra Ahmad Al-Muhajir Hanya satu orang Yaitu Muhammad Bin Ahmad Al-Muhajir Bin Isa Al-Akbar Atau Ar-Rumi Kemudian Masuk kepada Kitab abad ke-6 Yang ditulis oleh Imam Fahruddin Ar-Razi Yang berjudul As-Syajaroh Al-Mubarokah Ya sama itu Pohon-pohon Nasab Maksudnya Disini ada yang Berbeda Ketika menyebut Putra dari Ahmad Al-Muhajir Imam Ar-Razi Ternyata menyebutkan Tiga nama Yaitu Muhammad Sebagaimana disebut Dalam tiga kitab Sebelumnya Dimana Muhammad ini Berada di Daerah Roy Nah Fahrud Rozi ini Juga tinggal Di tempat itu Artinya Di tempat Yang sama Kemudian Dua nama berikutnya Adalah Ali Yang ada di Ramallah Dan juga Hussein Yang ada di Naisabur Jadi Sampai disini Abad ke-6 Ada perkembangan Bertambah Dua nama Hussein Dan Ali Tetapi Nama Ubaidillah Belum Muncul Sampai Abad ke-6 Masuk Kepada Abad Ketujuh Dan Kedelapan Apakah Muncul Nama Ubaidillah Ternyata Sama sekali Tidak ada Muncul Nama Ubaidillah Putra Al-Muhajir Pada kitab Abad ke-7 Ada orang Bernama Azizuddin Al-Marwazi Mengarang kitab Al-Fahri Fi Ansabi Tolibin Seru hanya Menyebut Satu nama Putra Dari Ahmad Al-Muhajir Yaitu Muhammad Jadi sama Dengan kitab Abad ke-5 Tiga kitab Sebelumnya Itu Kemudian Kitab di Abad ke-8 Yaitu Sofiuddin At-Toptoki Mengarang kitab Al-Asili Fi'ansabit Tolibin Sama Tidak Menyebut Ubaidillah Justru Menyebut Nama Muhammad Saja Sebagai putra Dari Ahmad Al-Muhajir Bin Isa Ar-Rumi Lalu Memasuki Awal Abad Ke-9 Belum Juga Muncul Nama Ubaidillah Disini Ada kitab Umdatu Talib Fi'ansabit Ali Bin Abi Talib Karya Ibnu Al-Anbah Dalam kitab ini Lagi-lagi Hanya menyebut Nama Muhammad Sebagai putra Dari Ahmad Al-Muhajir Dan perlu Diketahui bahwa Dari awal Saya bacakan Nama kitab itu Tidak pernah Ada cerita Ada Zuriah Rasulullah Hijroh Ke Yaman Jadi walaupun Disebut Al-Muhajir Sama sekali Tidak ada Mereka Menyebutkan Mereka Hijroh Ke Yaman Dari mulai Kitab Abad Ke-4 Ke-5 Ke-5 Ke-6 Ke-7 Ke-8 Sampai Ke-abad Awal Sembilan Ini Belum ada Keterangan Zuriah Rasulullah Yang bernama Ubaidillah Atau putra Al-Muhajir Lainnya Yang Bernoubi Sili Di Yaman Atau Di Hadromaut Begitu ya Jadi Belum ada Cerita-cerita Seperti itu Baru memasuki Akhir Abad ke-9 Muncul Nama Abdullah Sebagai putra Dari Ahmad Al-Muhajir Berikut juga Disini Mulai ada Keterangan Tentang Zuriah Rasulullah Putra Ahmad Al-Muhajir Ini Yang Berdomisili Di Hadromaut Atau Di Yaman Tetapi Ada Perbedaan Yang Sangat Mencolok Disini Kalau Yang Kita Kenal Biasanya Alwi Nasab Nya Adalah Bin Ubaidillah Langsung Bin Ahmad Al-Muhajir Artinya Dari Ahmad Al-Muhajir Alwi Adalah Keturunan Kedua Keturunan Pertama Adalah Ubaidillah Langsung Alwi Kalau Disini Abdullah Ke Ahmad Al-Muhajir Itu Justru Terpaut Sepuluh Orang Jadi Banyak Sekali Nama-namanya Itu Jadi Alwi Kan Sudah Mulai Diceritakan Disini Mulai Diceritakan Tentang Bani Alwi Atau Abu Alwi Alwi Bin Fulan Sampai Baru Masuk Kepada Bin Abdullah Bin Ahmad Al-Muhajir Ayah Langsungnya Alwi Itu Adalah Abul Jadid Jadi Alwi Bin Abul Jadid Itu Namanya Diulang-ulang Bin Jadid Bin Ahmad Bin Ali Bin Jadid Terus Baru Bin Abdullah Baru Bin Ahmad Al-Muhajir Sampai Sepuluh Tingkat Jadi Kalau Misalnya Berujuk Kepada Ini Anggaplah Abdullah Sebagai Obeidillah Berarti Yang 40 Nasab Sekarang Tambah 10 Jadi 50 Nah Begitu Ini Keterangan Dalam Kitab Kamu Bisa Cross Cek Judul Kitabnya Adalah An-Nafhah Al-Ambariyah Karya Muhammad Najmud Abad Akhir Dari Abad Ke Sembilan Hampir Memasuki Abad Ke Sepuluh Lalu Masuk Abad Ke Sepuluh Muncul Nama Abdullah Lagi Dan Ini Agak Mirip Dengan Yang Kita Kenal Yaitu Sebagai Ayahnya Alwi Jadi Nasabnya Alwi Bin Abdullah Bin Ahmad Al-Muhajir Tapi Belum Ubaidillah Jadi Misalnya Diasumsikan Ubaidillah Itu Nama Lain Dari Abdullah Itu Belum Muncul Disini Ini Ada Kitab Penulisnya Adalah Seorang Sayyid Sayyid Muhammad Bin Hussein As-Samarkondi Begitu Jadi Disini Mulai Ada Cerita-cerita Tentang Bani Bani Alawi Walaupun Berbeda Versinya Ada Yang Menyebut Bani Alawi Ada Yang Menyebut Bani Abi Alawi Itu Tidak Terlalu Krusial Yang Lebih Krusial Justru Tentang Urutan Nasab Kalau Kalau disini memakainya sama dengan yang kita kenal jadi Abdullah punya anak bernama Alawi ayahnya Abdullah itu adalah Ahmad Al-Muhajir berarti Alawi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir kemudian di bagian ini adalah perbedaan antara hubungan Alwi dengan Abdullah yang terdapat dalam kitab akhir abad 9 dan abad ke 10 kalau yang di akhir abad ke 9 itu antara Alwi dengan Abdullah berjarak 9 tingkat, artinya Alwi ini keturunan ke 10 dari Ahmad Al-Muhajir sementara kalau yang di abad ke 10 maka seperti yang kita kenal Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir berarti keturunan ke 2, keturunan pertamanya Abdullah keturunan ke 2 langsung Alwi dan belum ada penyebutan bahwa Abdullah itu juga disebut sebagai Ubaidillah jadi sampai abad ke 10 belum muncul ada orang bernama Ubaidillah bahkan di kitab abad ke 10 tadi ketika Sayyid As-Samarkondi menceritakan tentang putra dari Al-Muhajir yang bernama Abdullah lalu Abdullah itu punya anak yang bernama Alwi beliau itu membaca di taklik atau di catatan di pinggir kitab seorang pelajar atau santri dimana disitu memang dijelaskan bahwa berkata ahli sanat di Yaman siapa namanya gitu terus lalu ucapannya itu adalah ada Ahmad Al-Muhajir punya anak bernama Abdullah lalu Abdullah punya anak bernama Alwi jadi ketemu nasabnya itu di catatan di pinggir kitab itu atau di taklik ini ditulis langsung oleh As-Samarkondi jadi bukan kita mengadang-adang As-Samarkondi sendiri kenapa? karena ada ulama di zaman itu yang tidak berkomentar tentang putra dari Ahmad Al-Muhajir ini selain Muhammad jadi tentang apakah punya putra bernama Abdullah ulama tersebut diam lalu As-Samarkondi ini pernah membaca pernah menemukan lalu dimasukkan dalam kitabnya ya Wallahu Wa'lam dari mana jalurnya seperti itu ini fakta ilmiah bukan kita mengadang-adang beliau yang menulis bisa anda baca kitabnya di dalam Tufatu Talib di ma'rifati Man Yantasibu Ila Abdillah Wa Abi Talib karya As-Sayyid As-Samarkondi anda bisa baca semua orang bisa baca ini nah akhirnya pada abad ke-14 ada beberapa kitab dari ulama Yaman yang menulis bahwasannya Ahmad Al-Muhajir itu punya putra dua yang pertama Muhammad yang sering disebut dari tadi itu yang kedua adalah Abdullah Wa Yusamma Ubaidillah dan juga disebut atau dipanggil Ubaidillah jadi baru abad ke-14 ini muncul nama lain dari Abdullah sebagai Ubaidillah Abdullah nya sendiri muncul di akhir abad ke-9 dan abad ke-10 lalu abad ke-14 muncul lagi fakta baru ternyata nama lainnya adalah Ubaidillah padahal Ubaidillah itu wafatnya tahun 400 hijri atau abad ke-5 masih sezaman dengan Al-Ubaidili Wallahu'aklam kenapa informasinya begitu sulit ditulis oleh pakar-pakar nasab dari masa ke masa sehingga ya berjarak dari tahun 400an sampai 1400 atau 1300 lebih baru ada penyematan nama Ubaidillah bernasab kepada Ahmad Al-Muhajir karena Ubaidillah adalah nama lain dari Abdullah dan kitab abad ke-14 yang menyatakan Ubaidillah nama lain dari Abdullah ini ditulis oleh ya kalau disini disebutnya Sheikh Abdurrahman Al-Mashhur kalau kita mengenalnya Habib ya Habib Abdurrahman Al-Mashhur ini adalah ulama petinggi dari Sadah Alawiyah jadi ini ulama mufti Shafi'i juga di Hadromaut jadi beliau menulis kitab tentang silsilahnya lalu menyebut bahwa Abdullah itu ya nama lainnya adalah Ubaidillah dan putra Ahmad Al-Muhajir ya dua yang disebut disitu yaitu Muhammad dan Abdullah alias Ubaidillah berarti tidak menyebut nama Ali dan juga tidak menyebut nama Hussein jadi begitu ya itu faktanya jadi abad ke-14 oleh Sohibun Nasab yang Zuriah ini mencatatkan atau menuliskan Nasab bahwa ada Ubaidillah itu ada itu nama lain dari Abdullah Ya Wallahu'alam ini Abdullah yang mana apakah yang versi terpaut 10 tingkat dengan Ahmad Al-Muhajir atau yang versi terpaut 2 tingkat saja nah yaitu Wallahu'alam ini merujuk kepada Ubaidillah yang mana nah berangkat dari fenomena seperti ini maka Kiai Imaduddin memandang ini sepertinya perlu telah atau perlu pembuktian artinya ini tidak bisa diisbat kenapa karena terlalu banyak polemik terlalu banyak persoalan kok sampai beratus-ratus tahun nama orang tidak dikenal tidak muncul tiba-tiba muncul belakangan hari nah itu itu telah ilmiah pak bukan kebencian Ya Wallahu'alam kenapa Kiai Imaduddin tidak menulis Habib atau Sayyid tapi Syekh Ya Wallahu'alam saya tidak terlalu jauh menelah tentang itu mungkin beliau tidak menganggap ini sebagai Sayyid kenapa karena beliau mungkin meyakini telahnya bahwa ini masih perlu dipertanyakan nisbatnya kepada Rasulullah karena pak kita bukan hanya harus berhati-hati kepada Zuriah Rasulullah dalam artian jangan sampai ada orang yang ternyata keturunan Rasulullah kita tidak anggap sebagai keturunan Rasulullah ada yang sebaliknya juga kita harus berhati-hati jangan sampai ada orang yang bukan Zuriah Rasulullah kita anggap Zuriah Rasulullah karena itu sama-sama kebohongan atau kesalahan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nah oke seperti itu ya kawan ya itu hasil riset ilmiah Kiai Haji Ima Tutin buah penelitian yang luar biasa kalaupun seandainya ada berapa pihak yang mungkin tidak setuju ataupun mempunyai penelitian-penelitian yang berbeda dengan penelitian Kiai Haji Ima Tutin ini ya bisa ditanggapi dengan penelitian juga dengan kajian-kajian ilmiah juga ini sebatas kajian dan juga penelitian jadi itu yang menjadi dasar dan alasan Kiai Haji Ima Tutin kenapa beliau sempat menstatementkan seperti itu lagi ini ada tanggapan melalui penelitian-penelitian sebanding sehingga ini akan menjadi semakin ada kejelasan dan ini memang perlu orang-orang yang betul apa namanya berkompeten di bidang silsilah mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati